Intro Mas Denta dan kawan-kawan di eGuru ID Saya diminta untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman kepada Bapak-Ibu semua tentang kurikulum Dan Tentang kurikulum Bapak-Ibu, itu sesuatu yang kita dengar sehari-hari Namun demikian terhadap perbaikan-perbaikan pembelajaran yang akan datang Nah pengembangannya Bapak-Ibu, materi diorganisasi berdasarkan skop dan sekuen Jelas dari yang paling mudah ke yang susah, dari yang paling abstract ke yang paling konkret gitu Mengacu ketujuan melibatkan materi substansi, materi proses, materi value Dilengkapi dengan sumber-sumber Bapak-Ibu yang jelas, sumber tertulis, sumber elektronik semuanya jelas Nah pengembangannya yang lain Bapak-Ibu Topik-subtopik di dalam tiap subtopik itu terkandungi di pokok yang relevan dengan tujuan Nah cara menyusun sekuennya Bapak-Ibu bisa disusun secara kronologis Kronologis waktu gitu, nah biasanya ini mata pelajaran-mata pelajaran sejarah IPS gitu kronologis Kausal, misalnya yang kausalitas gitu, misalnya mata pelajaran-pelajaran yang eksak gitu Logis dan sebagainya itu, nah itu berdasarkan seken-sekennya ini Silahkan nanti yang Bapak-Ibu yang memahami tentang materi gitu Dan kita sampai pada strategi mengajar Bapak-Ibu Nah strategi mengajar ini lekat dengan yang namanya implementasi kurikulum Kegiatan utama dari sistem pembelajaran yaitu proses belajar itu Secara mendasar dapat dikatakan bahwa semua komponen lain dapat diadakan Dan disiapkan untuk melakukan proses belajar Beberapa fase yang bersifat sekuel tetapi memiliki lingkar balik Timbal balik, sekuensial tapi itu lingkar balik Artinya saling berhubungan antara satu dengan yang lain Materi satu dengan yang lain itu berhubungan Mendasar fase tersebut yaitu pembukaan, pengembangan proses belajar, dan penutup Makanya di awal itu sebelum kita menyampaikan materi ada persepsi Mengajak siswa untuk mengingat kembali materi-materi yang sudah lalu Yang sudah dipelajari untuk kemudian mengaitkan dengan materi Yang akan kita bahas pada proses pembelajaran sekarang Dan nanti melakukan penutup dengan menguatkan kembali Memberi penekanan Antas apa yang kita sampaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!